Intro Om Swastiastu Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Kembali lagi bersama Bu Guru Indra dalam pelajaran Geografi Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi kan dengan gambar ini? Ya, benar sekali Ini adalah gambar peta dunia Peta ini dapat membantu kita menunjukkan berbagai wilayah Termasuk negara kita, yaitu Indonesia Sekarang, coba perhatikan peta berikut Adakah di antara kalian yang tahu Mengapa peta ini memiliki batas-batas berwarna merah? Mau tahu jawabannya? Yuk kita bahas bersama-sama Pada kesempatan kali ini Bu Guru Indra akan mengajak kalian Membahas materi mengenai Pewilayahan Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini adalah Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep pewilayahan Dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota Kedua, peserta didik dapat membedakan konsep wilayah dan pewilayahan Dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota Peta wilayah pembangunan di Indonesia merupakan salah satu contoh pewilayahan Pewilayahan atau regionalisasi merupakan proses penentuan suatu wilayah berdasarkan kriteria Baik kualitas maupun kuantitas Melalui penggabungan atau penggolongan beberapa wilayah menjadi satu pewilayahan baru Pewilayahan dapat dikelompokkan menjadi dua Yaitu pewilayahan formal dan pewilayahan fungsional Hmm, kira-kira apa ya perbedaan pewilayahan formal dan pewilayahan fungsional? Pewilayahan formal adalah wilayah geografis yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu Kriteria ini dapat berupa kriteria fisik, sosial, dan politik Contoh dari pewilayahan formal adalah peta curah hujan dan peta iklim Pewilayahan fungsional adalah wilayah geografis yang memperlihatkan suatu hubungan fungsional tertentu dan interdependensi antar bagian wilayah Contoh dari pewilayahan fungsional adalah peta wilayah pembangunan di Indonesia dan pusat kota di daerah Yogyakarta Tujuan pewilayahan adalah Pertama, meratakan pembangunan di semua wilayah Kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan di setiap daerah Ketiga, menyosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta pengusaha Nah, jadi apa ya bedanya wilayah dan pewilayahan? Bisa dikatakan, wilayah merupakan suatu area yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya Sedangkan, pewilayahan atau regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagikan permukaan bumi ke dalam sebuah wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu Anak-anak yang ibu banggakan Dari penjelasan tadi, dapat kita tarik dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut Agar lebih memahami materi yang telah kita bahas Yuk, kita coba contoh soal berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terakhir Ibu berikan kutipan dari Bapak Habibie sebagai motivasi untuk kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!